Sakyamuni, anak hantu, dan raja dewa hantu, apa yang coba kalian lakukan? Sekarang kita punya musuh bersama, apakah kamu berani menyerang kami? Raja Dharma lampu emas gemetar karena marah dan menatap Sakyamuni dan yang lainnya dengan tak percaya. Sakyamuni berkata dengan acu tak acu, jika kamu bisa mengalahkan Suawan dengan menggabungkan kekuatan, kamu akan tetap berguna. Sakyamuni menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan tatapan dingin, sayangnya, kamu terlalu tidak berguna. Kalian telah dikalahkan oleh Suawan berkali-kali. Sungguh sekelompok sampah yang tidak berguna. Kesabaran saya telah mencapai batasnya. Mata indah Raja Lampu Emas dipenuhi amarah. Meski begitu, kalian tidak perlu menyerang kami. Bukankah secara tidak langsung kamu membantu Suawan dengan melakukan ini? Sakyamuni tertawa. Tawanya penuh dengan sarkasma dan ejekan. Raja Lampu Emas. Anda pasti bertanya-tanya mengapa Raja Hausdara berada di ambang kematian padahal ia jelas tidak terluka parah, bukan? Sakyamuni melirik Raja Hausdarah yang sedang sekarat dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Energi ilahi Raja Hausdarah hampir habis. Mungkinkah Raja Lampu Emas memikirkan sesuatu dan menatap Sakyamuni dengan ketakutan? Tebakanmu benar. Energi ilahi dan esensi darah Raja Hausdarah semuanya diserap olehku. Sakyamuni mencibir. Mustahil. Energi ilahi seorang kultifator tidak dapat diserap secara langsung. Selain itu, karena atributnya yang berbeda, menyerapnya secara gegabuh dapat dengan mudah menyebabkan efek samping. Mengapa Anda berani melakukan ini? Raja Lampu Emas berkata dengan tidak percaya. Energi ilahi setiap kultifator memiliki atribut dan karakteristiknya sendiri. Atribut ini mungkin tidak cocok untuk kultifator lain. Jika beberapa kultifator menginginkan energi ilahi kultifator lain dan menyerapnya dengan paksa, kebanyakan dari mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Beberapa bahkan mungkin meledak dan mati. Betapa bodohnya, tahukah kamu bakat seperti apa yang dimiliki keponakan sitian? Akar dao abadinya tidak hanya abadi dan dapat berevolusi selamanya, tetapi juga memiliki bakat melahap. Energi apapun yang dilahapnya, apapun atributnya, akan diubah menjadi energi yang paling cocok untuknya. Anak hantu itu mencibir dan melanjutkan, dia tidak hanya dapat menyerap kekuatan ilahi, tetapi dia juga dapat menyerap jiwa ilahi, tubuh fisik, dan berbagai jenis energi lainnya. Jiwa ilahi yang diserapnya dapat memperkuat jiwa ilahinya, dan tubuh fisik dapat memperkuat tubuh fisiknya. Apa? Sakyamuni Jinkuan benar-benar terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akar dao leluhur yang mengerikan seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Apakah itu berbeda dengan menipu? Tidak heran Sakyamuni benar-benar mampu bangkit begitu cepat dalam waktu yang singkat. Jadi ternyata hal itu terkait erat dengan akar dao leluhur yang dimilikinya. Kalian semua akan menjadi makananku. Begitu aku memurnikan kalian semua, tak seorang pun di seluruh medan perang akan menjadi tandinganku. Sakyamuni menyeringai jahat, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Sakyamuni, apakah kamu tidak takut Jindo Fawang akan melihatmu menyerang kami dengan berani? Bisakah kau menahan amarahnya? Tanya Raja Otoritas Emas dengan tenang. Senyum Sakyamuni menjadi lebih puas. Katanya, Raja Otoritas Emas, lihatlah sekelilingmu. Raja Otoritas Emas memandang sekelilingnya dan baru saat itulah dia menyadari bahwa sekelilingnya tanpa disadari telah dipenuhi oleh riak-riak dao formasi yang pekat, membentuk wilayah kedap udara yang menyelubungi mereka di dalam. Ini adalah Divine Conchalmen Array. Apapun yang terjadi di sini, dunia luar tidak akan bisa merasakannya. Jindo Fawang tidak akan mencurigai kita, dia hanya akan berpikir bahwa aku mendirikan barisan ini untuk melindungi kalian semua. Sakyamuni berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia melanjutkan, setelah aku memurnikan kalian semua, pertempuran di luar hampir berakhir. Zuawan itu benar-benar kuat, saya perkirakan hasil akhirnya akan menjadi situasi kalah-kalah. Pada saat itu, saya akan duduk santai saja dan menikmati manfaatnya. Raja Otoritas Emas gemetar karena marah, dia terus berjuang, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan Sakyamuni. Sakyamuni mencibir, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, dan kekuatan suci yang mengerikan meletus. Raja Otoritas Emas terlempar dengan kejam ke tanah, tulang-tulangnya retak, dan darah berceceran di mana-mana. Kemudian, Sakyamuni melangkah maju, dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan kuat, dia sama sekali tidak menahan diri, dia dengan kejam menghentakkan Raja Otoritas Emas ke tanah. Raja Otoritas Emas menjerit kesakitan, darah muncrat dari mulutnya, wajahnya pucat. Saya akan mulai dengan Anda. Sakyamuni membungkuk, jari pedang di tangan kanannya menunjuk ke dahi Raja Otoritas Emas. Pada saat yang sama, garis vertikal emas di dahi Sakyamuni perlahan terbelah, memperlihatkan mata emas. Mata itu terus bergerak di rongga mata seolah-olah memiliki kecerdasan. Tiba-tiba, mata itu jatuh pada Raja Otoritas Emas di bawah. Cahaya kemasan melesat keluar dari mata dan menyerbu dahi Raja Otoritas Emas. Ah! Raja Otoritas Emas menjerit kesakitan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan suci dalam tubuhnya sedang diserap. Bukan hanya itu saja, jiwa keilahiannya, perwujudan hukum langit dan bumi, akar dao, serta bakat-bakat lainnya semuanya terkelupas dan memasuki tubuh Sakyamuni melalui jari pedangnya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari empat Raja Dao dari domain api ilahi, bakat, jiwa ilahi, dan akar dao musungguh lesat. Sakyamuni tampak mabuk, aura di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tepat saat Sakyamuni menyerang Raja Otoritas Emas dan yang lainnya, pertempuran di luar wilayah telah mencapai klimaksnya. Raja Otoritas Emas dan Raja Iblis S mengepung Mu Feng dari depan dan belakang. Masing-masing dari mereka menunjukkan kemampuan mereka, energi mengerikan mengalir tanpa henti, memicu gelombang ledakan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Pedang Kesebelas, Pedang Anjing Su Su 8 Raja Otoritas Emas meraung ke langit, jari pedangnya menunjuk ke kehampaan, dan menebaskan bilah pedang yang kesebelas. Pedang Anjing Su menyapu langit, berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan, lalu berguling. Begitu bila pedang itu terhunus, langit pun dipenuhi suara gemuruh yang menggetarkan bumi, berkumpul rapat dan menyebar ke seluruh langit berbintang. Bayangan anjing buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang bilah pedang suci itu, langsung menghantam tubuh Zwawen. Laut salju tanpa batas. Raja Iblis S tidak mau kalah, dia juga menggunakan kekuatan super yang mengerikan. Begitu Dark Eyes Overlord Halbert muncul, badai salju yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi lautan salju, bersiul, langsung menenggelamkan sosok Zwawen. Wah! Dua kekuatan super menghantam tubuh Zwawen dan ia terpaksa mundur. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa segel Kaisartai yang mengambang di atas kepala Zwawen telah meredup. Jelas saja, kekuatan super mereka telah menyebabkan kerusakan cukup besar pada segel Kaisartai. Ayo kita lakukan sekaligus. Bunuh dia! Raja Otoritas Emas Meraung, tangan kanannya menunjuk ke arah kekosongan, dan menebaskan bilah pedang yang ke-dua belas. Kekuatan bilah pedang ke-dua belas amatlah mengerikan, cahaya kemasannya berkobar bagaikan matahari yang menyinari angkasa, seketika menebas ke arah Zwawen. Raja Iblis S. mengangguk, dia pun menggunakan kekuatan supernya yang terkuat, yaitu tombak penguasa S. hitam yang dipegang di tangan kanannya, lalu dia melemparkannya dengan ganas. Sebilah pedang dan tombak, satu di depan dan satu di belakang, diayunkan ke arah Zwawen. Dalam sekejap, mereka mendarat dengan keras di tubuh Zwawen. Zwawen melayang di udara, ekspresinya sangat serius. Dia mengaktifkan semua kekuatan ilahi di tubuhnya, mengaktifkan segel kaisartai. Segel kaisartai bagaikan seekor paus yang menghisap air, terus menerus menelan kekuatan ilahi Zwawen, seketika menyebarkan riak emas yang menyala-nyala. Ledakan. Pedang babi dan tombak penguasa S. gelap mendarat keras di tubuh Zwawen, kemudian riak emas bergetar hebat, menimbulkan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 4.632 Ledakan, 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 sebuah ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di bintang luar angkasa. Retakan padat muncul di bintang luar angkasa, membentuk jurang besar yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, jumlah dan jangkauan jurang menjadi semakin lebar, menjadi semakin menakutkan. Perbatasan terdekat dari medan perang ekstrateritorial benar-benar terpengaruh. Itu mulai bergetar, dan lapisan riak yang mengerikan muncul satu demi satu. Para pembudidaya di bintang luar angkasa menatap perbatasan di hadapan mereka dengan ketakutan, rasa terkejut membuncah dalam hati mereka. Kali ini, gelombang kejut dari tabrakan itu terlalu mengerikan, jauh lebih intens dan kuat daripada yang sebelumnya. Mereka jelas bisa merasakan bahwa penghalang batas bintang ekstraterestrial tampaknya tidak dapat bertahan kapanpun dan hampir hancur. Retakan, retakan, tiba-tiba, terdengar suara retakan yang tajam. Suara itu terdengar jauh dan jelas, dan sangat jelas di telinga semua orang. Oh tidak, penghalang perbatasan bintang ekstraterestrial telah hancur. Tidak mungkin, penghalang batas bintang luar angkasa ini didirikan oleh banyak tokoh perkasa yang bekerja sama, tetapi sebenarnya hancur. Betapa mengerikan pertempuran ini. Berlari, begitu penghalang bintang ekstraterestrial hancur, kita semua akan mati. Dalam sekejap, para kultifator di medan pertempuran bintang ekstraterestrial yang selama ini menyaksikan pertempuran tersebut memperlihatkan ekspresi mengerikan karena ketakutan, dan mereka mulai melarikan diri dengan panik. Penghalang perbatasan bintang ekstraterestrial sangat kuat, tetapi bahkan penghalang ini tidak dapat menghentikannya, apalagi mereka. Jika mereka tetap tidak melarikan diri, yang menanti mereka adalah kematian tragis. Pada akhirnya, penghalang batas bintang ekstraterestrial hancur total, berubah menjadi pecahan-pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan dari tabrakan itu melonjak dengan momentum yang tak tertandingi, sepenuhnya menenggelamkan perbatasan bintang ekstraterestrial. Dalam sekejap, perbatasan bintang ekstraterestrial meledak seluruhnya, tanah runtuh, dan ruang angkasa runtuh. Beberapa pembudidaya yang lambat tersapu oleh aliran energi dan langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Bahkan lebih banyak lagi petani yang sudah melarikan diri jauh, tidak berani mendekat sama sekali. Bahkan beberapa pembudidaya yang penasaran dengan hasil pertempuran tidak peduli sama sekali. Lagi pula, jika mereka tidak melarikan diri, yang menanti mereka hanyalah kematian. Berengsek, pertarungan terakhir akan segera dimulai. Di sisi lain, formasi yang didirikan Sakyamuni hancur berantakan oleh derasnya energi. Sakyamuni mengutup dengan suara pelan. Kemudian, bersama anak hantu dan raja dewa hantu, dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat kekejauhan. Kecepatan sakra sangat cepat. Dia benar-benar meninggalkan area yang diselimuti oleh semburan energi terlebih dahulu dan mendarat di pecahan benua yang besar. Sangat kuat, keponakan Sitian, menurutmu siapa yang akan menang? Ghostile dan God Ghost King menatap ledakan mengerikan di depan mereka dengan kaget. Ghostile tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sakyamuni dan bertanya dengan suara rendah. Mata Sakyamuni menyipit. Ia juga terkejut dengan pertempuran ini. Harus dikatakan bahwa kekuatan tabrakan terakhir terlalu kuat. Bahkan jika dia berada di tengahnya, dia akan terluka parah. Ledakan itu berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum berangsur-angsur menghilang. Alam luar pun kembali mendapatkan ketenangan seperti sedia kalah. Sakyamuni dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat inti ledakan itu. Mereka semua ingin mengetahui hasil akhir dari pertempuran ini. Mereka melihat bahwa di inti ledakan itu, ada pusaran lubang hitam besar. Pusaran lubang hitam ini berputar perlahan, tetapi memiliki daya isap yang sangat dahsyat yang menghisap semua yang ada di sekitarnya. Tidak jauh dari pusaran lubang hitam, dua sosok muncul di depan mata semua orang. Itu adalah Raja Iblis S dan Raja Disiplin Pedang Emas. Mereka masih hidup, sepertinya mereka memenangkan pertempuran ini. Anak hantu, Sakyamuni, dan Raja Dewa Hantu terkesiap saat melihat kedua sosok itu. Mereka tidak terlalu terkejut. Meskipun Zuawen kuat, di mata mereka, masih ada kesenjangan antara dia dan para ahli veteran seperti Raja Disiplin Pedang Emas dan Raja Iblis S. Sakyamuni berdiri di atas pecahan itu dari kejauhan, menatap mereka dengan dingin. Ketika dia melihat Raja Iblis S dan Raja Disiplin Pedang Emas, matanya berkedip. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, Raja Pedang Emas dan Raja Iblis S sama-sama terluka. Tubuh surgawi yang besar itu redup dan telah menyusut setengahnya. Bagaimana dengan Zuawen? Sakyamuni menyipitkan matanya, terus mencari sosok Zuawen. Dia menemukan bahwa selain Raja Disiplin Pedang Emas dan Raja Iblis S, tubuh Zuawen tidak dapat ditemukan dimanapun. Mungkinkah tubuh dan jiwa anak ini hancur? Sakyamuni mengernyit sedikit, merasa ada sesuatu yang salah. Raja Pedang Emas dan Raja Iblis S sama-sama merasa lega. Setelah mereka tidak merasakan aura Zuawen, mereka berdua mengira Zuawen telah tewas dalam serangan gabungan terakhir mereka. Tidak, anak ini sangat kuat. Tidak mungkin dia tidak meninggalkan mayat. Tiba-tiba, ekspresi Raja Disiplin Pedang Emas menjadi serius, wajahnya penuh ketidakpastian. Raja Iblis S juga bingung. Dia juga merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Namun, dia mengamati sekelilingnya dengan indera ilahinya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak aura Zuawen. Seolah-olah Zuawen tiba-tiba menguap ke udara tipis pada saat ini. Dimana Jin Kuan, Jin Deng dan yang lainnya. Raja Disiplin Pedang Emas tidak dapat menemukan jejak aura Zuawen. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Sakyamuni di kejauhan. Dia ingat ketika dia dan Zuawen berada dalam pertempuran terakhir, Raja Disiplin Pedang Emas dan yang lainnya seharusnya mundur ke sisi Sakyamuni. Namun, ketika tatapannya jatuh ke sisi Sakyamuni, dia tidak dapat menemukan Raja Disiplin Pedang Emas dan yang lainnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menginjak kekosongan dan terbang menuju sisi Sakyamuni. Mata Raja Iblis S berkedip. Dia mengikutinya dari dekat, tanpa suara. Ketika dia mendekati Sakyamuni, Raja Disiplin Pedang Emas sedikit mengernyit dan bertanya, Sakyamuni, di mana Jin Kuan dan yang lainnya. Sakyamuni tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Raja Disiplin Pedang Emas. Aku akan segera mengirimu untuk menemui Jin Kuan dan Jin Deng. Raja Disiplin Pedang Emas mendengar ini dan merasa ada yang tidak beres. Sikap Sakyamuni terhadapnya agak terlalu santai. Memikirkan hal ini, ekspresi Raja Disiplin Pedang Emas berubah drastis. Dia melihat Sakyamuni baru saja selesai berbicara dan segera melancarkan serangan ganas ke arahnya. Cahaya keemasan yang menyala-nyala menyebar ke seluruh langit berbintang dan berubah menjadi tombak panjang, melesat ke arah Raja Pedang Emas. Kau sedang mencari kematian. Raja Pedang Emas melihat bahwa Sakyamuni telah melancarkan serangan langsung ke arahnya. Meskipun dia masih bingung, dia tetap mengaktifkan semua kekuatan suci di tubuhnya dan menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke arah Sakyamuni. Kaca! Akan tetapi, ketika telapak tubuh surgawi Raja Disiplin Pedang Emas mengenai tombak panjang emas, tombak itu malah hancur. Apa? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Raja Pedang Emas terkejut. Dia tahu bahwa kultifasi Sakyamuni masih pada tahap awal tubuh surgawi. Meskipun bakat Sakyamuni luar biasa dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada elit tubuh surgawi rata-rata, dia seharusnya tidak sekuat ini saat ini. Meskipun dia terluka parah, telapak tangannya yang berkekuatan penuh bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh Celestial Bodi tahap awal. Tepat saat Raja Disiplin Pedang Emas hendak mengaktifkan kekuatan sucinya untuk menangkis tombak panjang emas di depannya, tiba-tiba terdengar suara angin kencang yang mengerikan di belakangnya. Raja Disiplin Pedang Emas terkejut dan punggungnya dihantam keras oleh tombak penguasa S hitam milik Raja Iblis S. Raja Pedang Emas itu mengerang dan memuntahkan setegup darah. Kemudian, dia jatuh dari langit berbintang dan hancur berkeping-keping menjadi pecahan meteorit satu demi satu. 4633 Raja Iblis S. Kau, wajah Jindodarmaraja menjadi pucat setelah dia menghancurkan pecahan terakhir. Dia memuntahkan setegup darah dan menatap dingin ke arah Raja Iblis S. Pada saat ini, Raja Iblis S. memegang tombak penguasa S hitam dan berdiri di samping Sakyamuni, menatap Jindodarmaraja dengan acuh-ta'acuh. Sakyamuni mencibir dan berkata, Jindodarmaraja, kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan kondisimu saat ini, kau tidak sebanding dengan kami. Sakyamuni, janganlah terlalu sombong. Kamu baru berada di tahap awal fenomena hukum, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkanku? Jindodarmaraja berkata dengan dingin. Sakyamuni tertawa dan berkata, jika saat pertama kali aku datang ke medan perang ekstrateritorial, aku memang jauh lebih rendah darimu. Tapi sekarang, kamu mungkin bukan tandinganku. Hem, apa maksudmu? Jindodarmaraja mengerutkan kening. Sitian akhirnya akan menjadi eksistensi terkuat di seratus domen. Akar tahunnya tidak hanya dapat berevolusi, tetapi juga dapat melahap semua jenis energi. Kecepatan kemajuannya jauh melampaui imajinasi Anda. Kata Raja Iblis S dengan bangga. Sakyamuni berkata dengan tenang, sebenarnya, itu semua berkat Zuawan. Kalau bukan karena kesempatan ini, aku tidak mungkin bisa bertemu dengan mayat para ahli domen tertinggi sebanyak ini. Energi fenomena hukum hampir abadi, kecuali jika dihancurkan sepenuhnya oleh semacam teknik yang kuat. Pupil mata Jindodarmaraja mengecil. Ia menatap Sakyamuni dan berkata, Sakyamuni, kau benar-benar licik. Anda sudah menghitung langkah ini. Pada saat yang sama, di sebuah meteorit yang tidak mencolok di kejauhan, seutas air tak terlihat mengalir dengan tenang. Untayan air tak kasat mata ini dibentuk oleh Zuawan. Ketika Jindodarmaraja dan Raja Iblis S melancarkan serangan terkuat mereka, Zuawan tahu bahwa jika dia menghadapinya secara langsung, segel Kaisar Agung mungkin tidak dapat menghalanginya. Oleh karena itu, dia menghindari serangan itu untuk sementara dan diam-diam mengeluarkan kereta perang dan menghilang di tempat, menghindari serangan dari dua ahli yang kuat itu. Zuawan mendengar kata-kata Sakyamuni dan merasakan hawa dingin di hatinya. Ternyata, semua ahli perwujudan sah langit dan bumi yang telah dibunuhnya saat itu, malah menguntungkan Sakyamuni. Itu adalah puluhan ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Jika Sakyamuni telah menyerap semua energi mereka, bukankah kekuatannya akan mencapai tingkat yang tak terduga? Sepertinya Raja Hausdarah, Jinkuan Sakyamuni dan yang lainnya juga dimangsa oleh Sakyamuni. Orang ini terlalu berbahaya. Zuawan menyipitkan matanya, dia bahkan lebih waspada terhadap Sakyamuni sekarang. Akar Dao Sakyamuni sungguh aneh. Bukan saja tidak mati setelah dibunuh olehnya, tetapi juga terus berkembang. Sekarang, Akar Dao Leluhur benar-benar memiliki kemampuan untuk melahap. Ini benar-benar menantang surga, Sakyamuni, Raja Iblis Es. Dengan melakukan ini, Anda telah sepenuhnya menyinggung daerah percikan ilahi kami. Jika kau memaksa Jinzun Sakyamuni kami keluar dari pengasingan, kau dan seluruh wilayah hantu alternatif akan mati tanpa tempat pemakaman. Jinzun Sakyamuni meraum dengan marah, tetapi ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Persepsinya sangat tajam. Dia samar-samar bisa merasakan aura Sakyamuni sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan dan kuat daripada Raja Iblis Es. Lagipula, orang ini telah melahap begitu banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Bahkan jika dia belum mencapai level semua dalam satu, dia pada dasarnya tak terkalahkan melawan semua kultifator perwujudan hukum langit dan bumi. Jika Jinzun Sakyamuni berada di puncaknya, dia mungkin mampu melawan Sakyamuni. Namun sekarang, dia terluka parah dan kondisinya sangat buruk. Terlebih lagi, Sakyamuni memiliki Raja Iblis Es di sisinya. Tidak peduli betapa bangganya Jinzun Sakyamuni, dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan dua orang pada saat yang sama. Hahaha, Jinzun Sakyamuni, kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu masih begitu bodoh? Sakyamuni menatap ke langit dan tertawa keras. Matanya penuh dengan ejekan. Jinzun Sakyamuni sangat marah dan berkata, Apa maksudmu? Jinzun Sakyamuni, Apa tujuan begitu banyak pakar berkumpul bersama? Bukankah tujuannya adalah mengepung dan membunuh Zuawan itu? Tersangka pertama atas kematianmu hanya Zuawan. Ditambah lagi, para penonton di medan perang ekstrateritorial semuanya telah melarikan diri. Tidak ada saksi sama sekali. Apakah menurutmu akan ada orang yang percaya bahwa orang-orang yang membunuhmu adalah orang-orang seperti kami yang mempunyai kebencian yang sama denganmu? Sakyamuni berkata dengan tenang. Ekspresi Jinzun Sakyamuni membeku. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Sakyamuni. Dia berencana menjadikan Zuawan sebagai kambing hitam. Sialan, cepatlah lakukan. Jika para pembudidaya itu kembali, kami tidak akan bisa menjelaskannya. Raja Iblis S melambaikan tombak di tangan kanannya. Seketika, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara mengerikan kain yang terkoyak. Baiklah, ayo kita lakukan bersama. Sakyamuni mengangguk. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan sepasang sayap dewa kemasan tumbuh dari punggungnya. Sayap dewa emas itu mengepak pelan, dan Sakyamuni langsung muncul di hadapan Jinzun Sakyamuni. Ia meninju dada Jinzun Sakyamuni dengan keras. Sangat cepat. Pupil mata Jinzun Sakyamuni mengecil. Ia lengah dan terkena pukulan Sakyamuni. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang lagi. Saat dia terbang mundur, Raja Iblis Es muncul. Dia memegang tombak penguasa Es hitam dengan kedua tangan dan menebas kepala Jinzun Sakyamuni dengan keras. Jinzun Sakyamuni bahkan tidak memikirkannya. Dia mengeluarkan dua belas pedang dewa dan memblokirnya di belakangnya, membentuk dinding pedang emas. Dentang, Dark Eyes Overlord Halbert dan dinding pedang saling bertabrakan. Jinzun Sakyamuni mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dan saat dia mundur, Sakra menyerang lagi dengan cara yang mengesankan. Jinzun Sakyamuni benar-benar dalam bahaya. Dia hanya bisa menerima pukulan itu dengan pasif. Zuawan bersembunyi di kedalaman pecahan yang jauh di sana. Dia diam-diam menyaksikan pemandangan itu dan menggelengkan kepalanya serta mendesah. Dalam waktu kurang dari seratus gerakan, Jinzun Sakyamuni pasti akan kalah. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menatap Sakra Muni dengan serius. Kekuatan yang ditunjukkan Sakra Muni bahkan membuatnya merasa gelisah. Bahkan jika dia berhadapan dengan Sakra Muni, mereka paling-paling setara. Terlebih lagi, Zuawan samar-samar bisa merasakan bahwa Sakra Muni tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia masih menahan diri. Jika memang demikian, Nati Siva sungguh terlalu menakutkan. Jika Xiaohei tidak keluar dari pengasingannya. Hari ini, aku memiliki keyakinan untuk membunuh Raja Iblis S dan Jinzun Sakyamuni. Situasi hari ini tidak akan terjadi. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Sejak Xiaohei menyerap embryo pedang emas, dia selalu menyendiri. Namun, dia sama-sama bisa merasakan bahwa Xiaohei sedang mengalami beberapa perubahan yang tak terlukiskan. Dia punya firasat bahwa begitu Xiaohei keluar dari pengasingannya, dia mungkin bisa mengubah pedang suci Taiyu menjadi senjata astral tingkat sembilan. Pada saat itu, pedang suci Taiyu akan berubah sepenuhnya. Akan mudah untuk membunuh puncak perwujudan hukum langit dan bumi bersamanya. Ah, Raja Iblis S, Sakyamuni, kau akan mati dengan mengerikan. Tiba-tiba, teriakan melengking menarik perhatian Zuawan. Dia melihat bahwa pertempuran antara Jinzun Sakyamuni, Sakyamuni, dan Raja Iblis S telah berakhir. Jinzun Sakyamuni dipukul di dada oleh keduanya pada saat yang bersamaan. Ia memuntahkan setegup darah. Semua tulang di tubuhnya hancur menjadi bubuk. Ia jatuh di atas pecahan itu pada napas terakhirnya. Kemudian, Zuawan terkejut melihat Sakyamuni berjalan ke depan Jinzun Sakyamuni. Sebuah garis vertikal emas terbuka di antara kedua alisnya dan mulai menyerap kekuatan ilahi, jiwa, dan berbagai jenis energi milik Jinzun Sakyamuni. 4634 Seperti yang diharapkan dari Golden Blade Sakyamuni, peringkat kedua di antara empat Sakyamuni agung dari Divine Spark Domain. Tidak peduli apakah itu kekuatan ilahi atau jiwa ilahi, itu jauh lebih kuat daripada kultifator fenomena surgawi langit dan bumi lainnya. Rasanya juga jauh lebih lesat. Mata Sakyamuni menampakkan ekspresi mabuk saat ia mulai menyerap energi pedang emas Sakyamuni dengan cepat. Golden Blade Sakyamuni terus berjuang, tetapi ia merasa itu sia-sia. Seluruh tubuhnya sepenuhnya dibatasi oleh kekuatan ilahi Raja Iblis S dan Sakyamuni. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Sakyamuni, aku mohon biarkan aku pergi. Golden Blade Sakyamuni melihat tubuhnya menyusut dengan cepat dan jiwa sucinya mengering. Ketakutan akan kematian muncul dalam benaknya. Sakyamuni mencibir dan berkata, membiarkanmu pergi. Pedang emas Sakyamuni, jangan terlalu naif. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk menjadi makananku. Jauh di kedalaman benua pecahan, Zuawan mengerutkan kening saat dia melihat Sakyamuni menyerap energi pedang emas Sakyamuni. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Sakyamuni menjadi lebih kuat lagi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Sakyamuni menyerapnya lagi. Mata Zuawan berkabut saat dia secara bertahap memobilisasi auranya. Tepat saat Zuawan hendak bergerak, dia tiba-tiba berseru kaget. Di dunianya yang besar, aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak. Dia menyelidiki dunia besar itu dengan indra keilahiannya dan segera mendengar tawa Xiaohei yang terkejut dan liar. Hahaha, Master Naga ini akhirnya berhasil menembus level ini. Mulai sekarang, Master Naga ini akan menjadi prajurit astral tingkat sembilan yang asli. Di pulau tengah dunia besar, Xiaohei melompat. Aura mengerikan di tubuhnya meledak tanpa ampun, menyebabkan seluruh dunia besar berguncang hebat. Xiaohei, kamu akhirnya keluar. Indra ketuhanan Zuawan menyentuh Xiaohei, dan dia merasa sangat terkejut. Xiaohei, yang telah menerobos menjadi prajurit astral tingkat sembilan, kini menjadi hujan yang tepat baginya. Haha, nak, embryo pedang emas di dalam pedang batu di reruntuhan itu benar-benar barang bagus. Setelah menyerap benda itu sepenuhnya, nilaiku meningkat pesat. Bahkan aku tidak menyangka pedang suci jurang tinggi bisa naik ke tingkat sembilan secepat itu. Wajah Xiaohei penuh dengan kegembiraan saat dia melanjutkan, terlebih lagi, basis kultifasiku telah mencapai puncak alam surgawi lapisan abadi keempat. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Xiaohei menganggup dan berkata dengan serius, Xiaohei, aku punya misi untukmu. Dengan kekuatanmu saat ini, aku rasa kamu bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Xiaohei tertegun, lalu dia menatap Zuawan dengan curiga dan berkata, nak, tuan naga ini baru saja menerobos dan kau sudah memberiku misi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Situasinya mendesak, begini, Zuawan tidak berbicara omong kosong dengan Xiaohei dan menceritakan kepadanya apa yang baru saja terjadi dengan sangat rincin. Xiaohei mendengarkan dan berkata dengan marah, Xiaohei, Sakiamuni ini terlalu abnormal. Dia sebenarnya memiliki bakat melahap, yang merupakan bakat langka dan mengerikan. Kita harus menghentikannya, dan yang terbaik adalah membunuhnya. Zuawan mengangguk, Xiaohei benar, bakat Sakiamuni memang terlalu mengerikan. Jika ini terus berlanjut, jika orang ini tidak mati, dia akhirnya akan menjadi tak terkalahkan di seratus wilayah luar. Pada saat ini, di domen luar, Sakiamuni masih diam menyerap energi dari tubuh Jindo Dharma Raja. Tubuh Jindo Dharma Raja yang kekar sudah setengah layu. Tulang-tulangnya mulai menonjol keluar, dan pipinya cekung. Auranya putus asa, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Jindo Dharma Raja, aku tidak menyangka kau akan mengalami hari seperti ini. Raja Iblis S berdiri di belakang Sakiamuni dan menatap Jindo Dharma Raja yang lemah sambil tersenyum mengejek. Ledakan, tepat saat Raja Iblis S selesai berbicara, sebidang tanah yang jauh tiba-tiba meledak. Cahaya pedang yang menyala-nyala, bagaikan matahari terbit, melesat dengan cepat dan dahsyat, bagaikan pelangi yang menembus matahari, dengan momentum yang tak terhentikan. Sakiamuni, yang menyerap energi Jindo Dharma Raja, dan Raja Iblis S, yang melindungi Sakiamuni, terkejut. Mereka melihat cahaya pedang mengerikan yang mendekat dengan cepat. Raja Iblis S, blokir saja untukku, aku hampir sampai. Sakiamuni meraung pelan, meskipun bakat melahapnya tidak normal, ia juga memiliki kelemahan, yaitu ia tidak dapat diganggu selama proses melahap. Jika tidak, bukan saja upaya melahapnya akan gagal, tetapi ia juga akan menderita akibat kegagalan tersebut. Raja Iblis S menganggu, dia tentu tahu karakteristik bakat melahap Sakiamuni. Dia melangkah maju, memegang rat-rat Dark Eyes Overlord Halbert dengan kedua tangan, dan melesat ke angkasa, menyerang cahaya pedang dengan ganas. Bayangan tombak yang mengerikan dan cahaya pedang bertabrakan, meledak dengan riak energi mengerikan yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Apa? Mungkinkah kekuatan ini adalah senjata astral tingkat 9? Saat ia bertabrakan dengan cahaya pedang, wajah Raja Iblis S berubah total. Tubuh Dark Eyes Overlord Halbert miliknya terpotong oleh cahaya pedang, dan kekuatan yang melonjak menyebar, menyebabkannya mengerang dan terbang mundur dalam keadaan menyedihkan. Cahaya pedang itu bagaikan pisau panas yang menusuk mentega, langsung memaksa Raja Iblis S mundur. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, cahaya pedang itu tiba-tiba menyapu, dan sasarannya adalah Sakiamuni di belakangnya. Berengsek! Wajah Sakiamuni tampak jelek, dia sedang dalam masa kritis penyerapan energi, dan cahaya pedang ini datang pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, dia dikejutkan oleh kengerian pedang ini. Bahkan Raja Iblis S tidak dapat menangkisnya sama sekali. Meskipun Raja Iblis S terluka parah dalam pertempuran dengan Zuawan, kekuatan dan kultifasinya masih ada. Mampu mengalahkannya dengan mudah, itu menunjukkan kengerian pedang ini. Tangan kiri Sakiamuni mencengkeram wajah master pedang emas, terus menyerap energinya, sedangkan tangan kanannya mengepal dan meninju dengan dahsyat. Dengan satu pukulan, cahaya kemasan meluap bagaikan bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh langit dan menghantam cahaya pedang dengan dahsyat. Ledakan-ledakan-ledakan, tinju dan pedang itu beradu, meletus dengan suara gemuruh terus-menerus. Kemudian, langit berbintang terbelah menjadi lubang besar. Wah! Cahaya pedang yang tak terhentikan itu malah berhasil dipukul mundur oleh pukulan Sakiamuni. Mulut dan hidung Sakiamuni berdarah, dan dia mundur ratusan langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Dia menatap pedang hitam di depannya dengan kaget. Dan di gagang pedang suci ini duduk seekor anjing Xiaohei. Hai, anakku Sakiamuni, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Perkembanganmu sangat cepat, iya. Kau benar-benar bisa menahan salah satu seranganku. Lumayan, lumayan, aku tidak membesarkanmu dengan sia-sia saat itu. Xiaohei menyilangkan kakinya, melirik Sakiamuni, dan berkata dengan arogan. Hem, itu kamu. Kamu pengikut Zuawan. Mata Sakiamuni tampak suram, dan dia mengenali identitas Xiaohei sekilas. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan Zuawan. Ketika dia bertarung dengan Zuawan, Xiaohei secara alami ikut serta dalam pertempuran. Namun, yang tidak dimengerti Sakiamuni adalah bagaimana kekuatan Xiaohei menjadi begitu dahsyat, dan ia tampaknya telah menjadi roh senjata dari senjata astral tingkat sembilan. Nak, apakah ini sikap yang kamu tunjukkan ketika berbicara kepada ayahmu? Terimalah seranganku sekali lagi. Xiaohei mengutuk, dan mengaktifkan pedang Suci Tayyu, sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang, dan bergegas menuju Sakiamuni. 4635 Ledakan, 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 dalam sekejap, pedang Suci Tayyu beradu dengan Sakiamuni puluhan kali. Pedang Ki yang mengerikan menyebar, hampir menutupi seluruh langit berbintang, merobeknya menjadi seribu lubang. Wajah Sakiamuni muram, cahaya kemasan di sekujur tubuhnya bagaikan matahari, memancarkan cahaya yang tak terhapuskan, saat ia beradu dengan pedang Suci Tayyu bagaikan dewa atau iblis. Tetapi semakin ia melawan, semakin kacau pula nafas Sakiamuni. Dia sudah menderita serangan balik karena pedang Suci Tayyu mengganggu proses melahap, dan sudah menderita beberapa luka dalam. Sekarang, Xiaohei bersikap agresif, tidak memberi Sakiamuni kesempatan untuk pulih sama sekali, hampir menekannya, tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Bajingan, orang ini, Sakiamuni sangat marah, waktu serangan pedang Suci Tayyu terlalu akurat, hampir setiap gerakan memaksa Sakiamuni untuk melawan dengan sekuat tenaga, mengunci erat tali penyelamatnya. Ledakan, ledakan mengerikan lainnya, Sakiamuni memuntahkan darah, dan tidak dapat menahan diri untuk terbang keluar. Di dadanya, dia secara tidak sengaja tertusuk oleh pedang Ki, dan luka besar terbuka, darah kemasan terus mengalir keluar, menyemprot ke langit berbintang. Dan Jindo Dharma Raja masih dipegang di tangan kirinya, tetapi karena Sakiamuni ditahan oleh pedang Suci Tayyu, Jindo Dharma Raja memiliki kesempatan untuk bernapas. Mata Jindo Dharma Raja bersinar dengan cahaya yang tajam, tangan kanannya membentuk segel, dan kedua belas pedang ampu itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan menebas dengan keras ke arah Sakiamuni. Pada saat itu, perhatian Sakiamuni tertuju pada Xiaohei, dan dia tidak menyangka Jindo Dharma Raja akan tiba-tiba melakukan serangan balik. Dalam suatu momen kecerobohan, pedang raksasa yang terbentuk dari dua belas pedang zodiac mendarat dengan keras di tubuhnya. Reaksi Sakiamuni sangat cepat, dan kekuatan ilahi di tubuhnya berenang seperti naga, menutupi seluruh tubuhnya, membentuk lapisan demi lapisan penghalang emas tebal. Pedang raksasa itu menghantam penghalang emas, dan riak energi yang mengerikan meledak, menyebabkan penghalang itu bergetar hebat. Yang membuat Jindo Dharma Raja takut adalah serangan abis-habisannya masih belum mampu menembus penghalang emas Sakiamuni. Ketika penghalang emas itu meredup dan hampir hancur, pedang lebar itu sudah menghilang. Sayang sekali, aku terlalu lemah sekarang. Kalau tidak, aku pasti sudah melukai Sakiamuni. Jindo Dharma Raja mendesah pelan dalam hatinya. Jauh di matanya, ada sedikit penyesalan. Di sisi lain, Sakiamuni menghela napas lega. Setelah menangkis serangan putus asa Jindo Fawang, dia melambaikan tangan kanannya dan menunjuk ke antara kedua alis Jindo Fawang. Jika Golden Blade Fawang tidak mati, tinggal di sisinya akan menjadi bencana. Puci, jari kiri Sakiamuni menunjuk dahi Jindo Fawang dan menghancurkan jiwanya. Sebaliknya, tangan kanannya menggunakan segala macam teknik rahasia untuk bertarung dengan sengit menggunakan pedang suci Taiyu. Akan tetapi, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada aliran air tak kasat mata yang perlahan mendekatinya dari belakang tanpa suara. Ketika aliran air tak kasat mata ini sudah sepenuhnya berada di belakang Sakiamuni, ia segera berubah menjadi sosok manusia. Zewawan terlihat memegang segel Kaisartai dan menuangkan seluruh kekuatan sucinya ke dalamnya. Dia tanpa ampun menghantamkannya ke tubuh Sakiamuni. Apa? Zewawennya? Kapan kamu? Sakiamuni langsung waspada. Dia segera menoleh dan melihat segel Kaisartai menghantamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Sayangnya, waktu yang dipilih Zewawan terlalu akurat. Tepat pada saat Sakiamuni menyerang Jindo Fawang dan Xiaohei secara bersamaan. Dia tidak memiliki energi tersisa untuk menghalangi serangan Zewawan. Sakiamuni, kau benar-benar pandai merencanakan. Tetapi Anda mungkin tidak menyadari bahwa belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Pada akhirnya, kau menjadi belalang sembah, dan aku menjadi burung oriole. Suara dingin Zewawan terdengar. Segel Kaisartai menghantam punggung Sakiamuni dengan keras. Retakan. Suara tulang retak terdengar. Kekuatan segel Kaisartai terlalu mengerikan. Dengan serangan ini, tulang belakang Sakiamuni hancur berkeping-keping. Aduh, Sakiamuni memuntahkan seteguk darah. Ia jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan. Tubuhnya meledak menjadi bola-bola kabut darah kemasan. Sialan. Raja Iblis S terkejut. Ia bergegas menuju Sakiamuni yang terjatuh, ingin menyelamatkannya. Sayangnya, saat Raja Iblis S menyerbu, ia dihentikan oleh pedang ki yang mengerikan. Orang tua, kami sedang memberi pelajaran pada anak kami. Kenapa Anda ikut campur? Percayakah kau bahwa aku akan membunuhmu? Xiaohei menyilangkan cakarnya di depan dada dan menatap Raja Iblis S dari sudut matanya. Dia memiliki sikap seperti seorang ahli. Anjing bodoh, kau sedang mencari kematian. Raja Iblis S menggertakkan giginya. Dia memegang tombak penguasa S yang mendalam dan menghantamkannya ke arah Xiaohei tanpa ampun. Pedang suci Teiyu memang merupakan senjata astral tingkat 9. Namun, karena baru saja dipromosikan, Xiaohei belum dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Raja Iblis S tentu saja menyadari hal ini, jadi dia tidak takut pada Xiaohei. Orang tua, beraninya kau menyebut kakekmu anjing bodoh. Sungguh memalukan. Lihatlah apakah kakekmu tidak memukulmu habis-habisan hari ini. Xiaohei menjadi gugup dan jengkel. Dia melambaikan cakar kecilnya, dan pedang suci Teiyu terbang melintasi langit, membawa serta aura pedang yang terang dan menakutkan. Saat Raja Iblis S dan Xiaohei bertarung, Zua Wen memanfaatkan situasi tersebut. Dia memegang segel Kaisar Tai dan menghantamkannya ke arah Sakyamuni. Sekarang Sakyamuni telah terluka parah dan nafasnya tidak teratur, inilah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Zua Wen tahu betul bahwa jika dia tidak melukai Sakyamuni saat dia melahap Sakyamuni, dia mungkin tidak akan bisa melukai Sakyamuni sekarang. Sakyamuni berada dalam posisi bertahan. Dia bahkan mengeluarkan potret seratus hantu dan menggunakan hantu yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan melawan serangan Zua Wen. Namun, itu tidak berguna. Zua Wen adalah musuh bebu yutan para hantu. Meskipun potret seratus hantu itu kuat, itu berhasil dilawan dengan sempurna oleh Zua Wen. Puci. Lukisan seratus hantu itu terhempas oleh segel Kaisar Tai, dan mendarat dengan keras di dada Sakyamuni. Sakyamuni melengkungkan pinggangnya dan terbang menjauh lagi seperti udang yang dimasak. Keadaannya sangat menyedihkan. Namun, kemampuan pemulihan Sakyamuni sangat mengerikan. Meskipun tulang belakangnya hancur, ia pulih lebih dari setengahnya dalam waktu singkat. Ia masih bisa terus bertarung. Ah, Zua Wen, kau sangat hina. Jika kau tidak menyergapku, aku akan membunuhmu seribu kali. Sakyamuni terlempar lagi oleh segel Kaisar Tai. Seluruh tubuhnya bermandikan darah emas. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang kemping. Dia sangat marah hingga gemetar. Tubuhnya masih menahan sakit akibat serangan balasan dan dia tidak bisa mengerahkan banyak tenaga untuk melawan Zua Wen. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Zua Wen sama sekali tidak peduli dengan Sakyamuni. Segel Kaisar Tai terus membombardirnya. Pada saat yang sama, ia beralih ke keadaan iblis dan menggunakan sutra laut penderitaan tanpa batas dan telapak langit gelap agung. Dia harus membunuh Sakyamuni hari ini. Membiarkannya hidup-hidup akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Suara mendesing. Lautan penderitaan menelan Sakyamuni dalam sekejap. Telapak langit gelap agung terus membombardir Sakyamuni ke bagian terdalam lautan penderitaan. Di sisi lain, segel Kaisar Tai dapat melancarkan serangan dahsyat kapan saja. Luka-luka Sakyamuni semakin parah dan dia sangat kesakitan. Tidak, aura Sakyamuni sangat lemah. Luka-lukanya semakin parah dan serangan balik di tubuhnya semakin kuat. Dia merasa seperti akan meledak berkeping-keping. Ia tenggelam ke bagian terdalam laut penderitaan dan menghadapi gelombang laut penderitaan yang datang, telapak langit gelap agung, dan segel Kaisar Tai. Ada ketakutan di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Langkah ini sudah cukup untuk membunuhnya. Tak akan banyak yang tersisa darinya. 4.636 Sakra benar-benar tidak rela. Kali ini, dia kalah telak. Dia bahkan belum menunjukkan kekuatan aslinya sebelum dia terluka parah oleh serangan diam-diam Zuowen. Sekarang, dia akan mati di sini. Zuowen melayang di atas lautan penderitaan, matanya berkilat dingin saat dia bergumam. Sakiamuni, kamu dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Namun, ekspresi Zuowen berubah begitu dia selesai berbicara. Kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul dari kedalaman laut penderitaan di bawah kakinya. Kemudian, laut penderitaan yang luas itu runtuh menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, jejak telapak tangan langit gelap besar di bawah laut penderitaan runtuh. Segel Kaisar Agung terbang keluar dan menjadi benar-benar redup dan tak bernyawa. Mata Zuowen menyipit. Tanpa ragu, dia memanggil kereta perang penderitaan dan segera mundur. Suara mendesing. Saat kereta penderitaan mundur, sebuah tangan cahaya yang menakutkan datang dari kedalaman langit berbintang dan menghantam dengan keras tempat Zuowen berdiri. Langit berbintang tempat Zuowen berada langsung hancur. Lebih jauh lagi, langit itu telah berubah menjadi wilayah kehampaan. Zuowen menghirup udara dingin. Kekuatan tangan cahaya yang tiba-tiba menamparkan ini terlalu mengerikan. Jika dia tidak segera mengambil keputusan untuk memanggil kereta penderitaan dan mundur, tangan cahaya akan membunuhnya seketika. Hah! Menarik! Kereta penderitaanmu begitu cepat sehingga berhasil menghindari seranganku. Suara yang agung dan mengejutkan datang dari kedalaman langit berbintang. Zuowen mendongak dan melihat titik cahaya yang meluas dengan cepat dari kejauhan. Dalam sekejap mata, titik itu muncul di atas Sakyamuni. Apa yang muncul di hadapannya adalah Dewa Rusa Pelangi dengan aura yang menakutkan. Dewa Rusa sangat tampan, tanduk di kepalanya memancarkan cahaya tujuh warna yang menyilaukan. Di punggung Dewa Rusa, ada sosok tegap yang duduk tegak. Sosok itu mengenakan jubah emas yang lebar dan indah. Ada lingkaran cahaya emas di atas kepalanya dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Karena cahaya yang dipancarkan sosok ini terlalu menyilaukan, Zuowen bahkan tidak bisa melihat wajah sosok ini dengan matanya. Sungguh kuat, jantung Zuowen berdetak sangat kencang saat dia menatap sosok emas itu dengan kaget. Dia merasakan aura bahaya yang kuat dari sosok ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya. Semua teknik kembali ke satu. Zuowen bergumam. Ia langsung teringat sesuatu, dan hatinya pun hancur. Bagaimana bisa seorang ahli seperti itu muncul di medan perang alien? Ini adalah ahli sepuluh ribu teknik kembali ke satu, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak sejati dari seratus alam luar. Mereka tidak akan dengan mudah menampakkan diri. Xiaohei berdiri di atas pedang suci Taiyu dan kembali ke sisi Zuowen. Di sisi lain, Raja Iblis S merasa sangat malu. Melihat Xiaohei pergi, dia akhirnya menghela napas lega. Setelah lautan penderitaan runtuh, Sakyamuni yang telah tenggelam ke dasar lautan penderitaan muncul dengan menyedihkan. Sakyamuni memberi salam kepada guru. Sakyamuni menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berlutut di hadapan Dewa Rusa Pelangi. Ia membungkuk dalam-dalam kepada sosok yang mempesona di atas Dewa Rusa. Menguasai. Mungkinkah orang ini adalah? Zuowen dan Bleki saling berpandangan, dan keduanya terkejut. Mereka tentu tahu bahwa Sakyamuni telah bergabung dengan Akademi Dao Surgawi Abadi terutama karena salah satu dari sembilan guru suci, Guru Yuan Sheng, telah mengangkatnya sebagai murid pribadi dan membawanya kembali ke Akademi Dao Surgawi Abadi. Dengan kata lain, sosok bermartabat di hadapan mereka ini adalah salah satu dari sembilan guru suci Akademi Dao Surgawi Abadi, Yuan Sheng. Salam, Guru Yuan Sheng. Salam, Guru Yuan Sheng. Raja Iblis Es, anak hantu, dan Raja Hantu Dewa Buru-Buru bersujud di tanah dan membungkuk dalam-dalam kepada Guru Yuan Sheng. Ini adalah ahli dari alam semesta, sebuah eksistensi yang dapat menghancurkan mereka dengan lambayan tangannya. Dia adalah eksistensi tertinggi yang memiliki hak istimewa unik di seratus domain alam luar. Mereka tidak berani menyinggung keberadaan seperti itu. Pada Dewa Rusa Pelangi, Master Yuan Sheng bahkan tidak melihat Raja Iblis Es dan yang lainnya. Di wajahnya, sepasang mata emas menyala jatuh pada Sakyamuni. Murid, kamu kalah lagi, dan pada orang yang sama. Master Yuan Sheng berkata dengan lemah. Suaranya begitu halus, seolah-olah bukan berasal dari dunia ini, tetapi lebih seperti seorang dewa dari alam abadi. Sakyamuni gemetar dan berkata dengan suara rendah, Guru, dengarkan penjelasan saya. Jika Zhuawan tidak menyergapku, aku tidak akan kalah. Kalau saja dia melawanku dengan jujur dan adil, aku pasti sudah membunuhnya. Guru Yuan Sheng berkata dengan acuh tak acuh, Murid, apakah kamu masih begitu naif? Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Tidakkah kamu mengerti itu? Apapun alasannya, kekalahan adalah kekalahan, dan kemenangan adalah kemenangan. Betapapun kotor atau hinanya pemenangnya, dia telah menang. Yang kalah tidak punya hak untuk membela diri. Suara Master Epoch Sein begitu halus dan lembut. Suara itu menyebar ke seluruh langit berbintang dan terngiang di telinga mereka. Suara itu memekakkan telinga. Hati Sakyamuni bergetar, tetapi dia tidak berani membantah. Dia menundukkan kepalanya dan buru-buru menyetujui. Zhuawan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sakyamuni begitu rendah hati. Sejak pertama kali bertemu Sakyamuni, dia tahu betul bahwa Sakyamuni adalah monster yang sangat sombong. Bahkan jika dia mengalahkan Sakyamuni, kesombongannya tidak akan melemah. Namun hari ini, di hadapan Master Yuan Sheng, Sakyamuni telah sepenuhnya menahan kesombongannya. Ia begitu rendah hati sehingga Zhuawan terkejut. Zhuawan menatap guru Yuan Sheng dengan saksama. Dia tahu betul bahwa Sakyamuni begitu rendah hati karena guru Yuan Sheng terlalu kuat untuk membuat Sakyamuni menjadi sombong. Mata emas guru Yuan Sheng tiba-tiba tertuju pada Zhuawan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sepertinya kamu ditakdirkan untuk menjadi musuh muridku. Jika kau tidak mati, muridku akan memiliki setan di dalam dirinya di masa depan. Ini tidak baik untuk kultivasinya. Mata Zhuawan menyipit. Dia benar-benar merasakan niat membunuh samar di mata Master Yuan Sheng. Niat membunuh itu sangat samar dan sangat meremehkan. Seolah-olah dia tidak peduli bahwa dia akan menginjak-injak seekor semut sampai mati. Kamu Zhuawan, kan? Hari ini aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat di sini. Guru Yuan Sheng perlahan mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Zhuawan. Sakyamuni, Raja Iblis S, dan yang lainnya menundukkan kepala. Mereka tidak berani bernafas dengan keras dan bahkan tidak melihat ke arah Zhuawan. Mereka tahu betul bahwa jika Tuan Yuan Sheng menyerang, Zhuawan pasti akan mati. Tidak ada keraguan tentang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya kemasan melesat keluar dari ujung jari Master Yuan Sheng dan dengan cepat menyapu dengan momentum yang tak tertandingi. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, ruang angkasa runtuh. Langit berbintang di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan cahaya kemasan itu dan malah mulai terkompresi ke arah pusat. Kekuatan macam apa yang dapat menyebabkan langit berbintang terkompresi tanpa disengaja? Terlalu, terlalu menakutkan. Serangan ini terlalu mengerikan. Kita sudah tamat. Kita tidak bisa menangkisnya sama sekali. Xiao Hei sangat takut hingga ia duduk di gagang pedangnya. Ia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri. Tangan dan kaki Zhuawen terasa dingin. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Tubuhnya semakin sulit digerakkan. Satu-satunya pikiran yang ada di benaknya sekarang adalah bahwa dia pasti sudah mati. Bagaimana dia bisa menangkis serangan seorang ahli 10.000 teknik dalam satu. Yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah seluruh tubuhnya terkunci oleh aura Master Yuan Sheng. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan chariot of chariots. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu kematian. 4637 Cahaya kemasan itu terlalu cepat. Cahaya itu langsung menembus langit berbintang dan tiba di depan Zhuawen, membidik gelabelanya. Tidak diragukan lagi bahwa jika cahaya kemasan menembus gelabela Zhuawen, dia akan mati. Tepat saat Zhuawen mengira ia akan mati, pusaran air muncul di depan gelabelanya. Pusaran air itu memancarkan cahaya berkilau. Awalnya kecil, lalu dengan cepat membesar hingga seukuran kepala. Saat cahaya kemasan jatuh ke pusaran air berkaca, cahaya itu tersedot dan menghilang. Hem. Guru Yuan Sheng berseru pelan. Tatapan matanya yang tajam menembus langit berbintang dan mendarat di titik gelap di belakang Zhuawen. Kakak Ji Yuan, bisakah kau melepaskan anak ini demi aku? Sosok itu perlahan keluar dari kegelapan. Suaranya jernih dan tajam, membuat orang merasa nyaman seperti angin musim semi. Zhuawen berbalik dan melihat seorang pria parubaya berjubah hijau berjalan keluar dari kegelapan. Pria parubaya itu sangat tampan. Ia memiliki janggut panjang yang lembut dan tampak seperti orang abadi. Saat Zhuawen melihat pria parubaya itu, pupil matanya mengerut dan dia berkata dengan suara rendah, Kamu adalah. Pria parubaya itu tersenyum hangat pada Zhuawen dan berkata, Orang yang ditakdirkan, kau dan aku memang ditakdirkan. Anda mampu mewarisi warisan saya di domain bawah, yang juga membuktikan bahwa Anda luar biasa. Tuan Dewa dan Zen dari daerah abis. Mengapa kamu ada di sini? Tuan Yuan Sheng mengerutkan kening dan suaranya terdengar terkejut. Dewa dan Zen adalah salah satu dari tiga Dewa Master di wilayah abis dan dia memiliki posisi penting. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul di sana. Mungkinkah karena Zhuawen? Akan tetapi, Guru Yuan Sheng tidak ingat hubungan antara Tuan Dewa dan Zen dan Zhuawen. Tuan Dewa dan Zen tersenyum dan berkata, Saya di sini atas perintah Master Abis untuk menyelidiki fragment asal domain. Kamu juga tahu bahwa reruntuhan medan perang asing ini sebenarnya adalah tempat di mana Tan Penghong, pengkhianat dari alam neraka kita, meninggal. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, Tuan Yuan Sheng. Master Yuan Sheng menatap Dewa-Dewa Susunan Pil dan berkata, Karena kau di sini untuk menyelidiki reruntuhan, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Dewa Susunan Pil menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Zhuawen, Anak ini ditakdirkan untuk bersamaku. Dia pernah menerima warisanku, jadi dia bisa dianggap setengah muridku. Bisakah Guru Yuan Sheng melepaskannya? Zhuawen menatap tajam ke arah pria berpakaian hijau di depannya dan merasa lega. Orang ini adalah Raja Abadi Alkimia, seorang jenius tak tertandingi yang telah mengguncang delapan surga saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang saat dia berada di puncaknya. Zhuawen menduga bahwa Raja Abadi Alkimia telah pergi ke alam yang lebih tinggi. Sekarang, tampaknya tebakannya benar. Namun, dia tidak menyangka bahwa Raja Abadi Alkimia begitu kuat. Dia sekarang menjadi salah satu ahli teratas di seratus domain dan berani menantang ahli seperti Master Yuan Sheng. Master Yuan Sheng menatap Raja Abadi Susunan Alkimia dan berkata setelah beberapa saat terdiam, kalau begitu, aku akan memberimu wajah. Dengan itu, Guru Yuan Sheng melambaikan lengan bajunya dan langsung menghilang bersama Sakyamuni. Raja Iblis S, anak hantu, dan Raja Hantu Dewa mengikuti dari belakang. Mereka takut bahwa setelah Tuan Yuan Sheng pergi, Zhuawen akan menyerang mereka. Zhuawen saat ini berbeda dari sebelumnya. Dengan dukungan Raja Abadi Alkimia, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Suu delapan. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika Zhuawen akan meminta Raja Abadi Arai Alkimia untuk menyerang mereka. Dalam situasi seperti itu, yang terbaik bagi mereka adalah pergi. Setelah Guru Yuan Sheng dan yang lainnya pergi, Raja Abadi Susunan Alkimia berbalik dan menatap Zhuawen. Orang yang ditakdirkan, aku telah memperhatikanmu sejak lama. Kamu Zhuawen, kan? kata Raja Abadi Alkimia sambil tersenyum. Zhuawen berkata dengan waspada, kamu sudah lama mengamatiku. Kapan kamu mulai memperhatikanku? Sangat, sangat lama sekali. Saat ke pertama kali memasuki 100 Outer Realms, aku memperhatikanmu. Warisanku memiliki aura yang unik. Saat pertama kali kamu menerima warisanku, aku samar-samar merasakannya. Ketika kamu benar-benar memasuki 100 Domains, aku yakin itu kamu. Aku telah mengamatimu sejak lama. Alchemy Array Immortal Monarch berkata sambil tersenyum. Zhuawen terkejut. Dia tidak menyangka Raja Abadi Alkimia akan memperhatikannya segera setelah dia memasuki 100 Domains. Apakah ini berarti bahwa Raja Abadi Alkimia mengetahui rahasianya? Jangan khawatir. Aku tahu kau punya rahasia, tapi aku tidak punya cara yang kuat untuk mencari tahu rahasiamu. Raja Abadi Alkimia berkata sambil tersenyum saat dia melihat pikiran Zhuawen. Zhuawen merasa lega. Dia melirik Raja Abadi Alkimia dan tahu bahwa Raja Abadi Alkimia bisa saja membunuhnya jika dia mau. Mengapa dia mengambil risiko menyinggung Guru Yuan Sheng untuk melindunginya? Kau pasti telah memperoleh fragment asal alam abis, kan? Alchemy Array Immortal Monarch melanjutkan. Ekspresi Zhuawen berubah serius saat dia berkata, Senior, kamu di sini untuk mengambil fragment asal alam abis. Raja Abadi Alkimia menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, Tidak, saya di sini hanya untuk menyelidiki fragment asal-usul alam abis dan menghubungi Anda. Zhuawen, bukan hanya aku, tapi abismaster dan dua godmaster lainnya juga tertarik padamu. Hem, apa maksudmu? Zhuawen bingung. Ikuti aku ke alam abis. Begitu kau sampai di sana, kau akan tahu mengapa abis rilem memperhatikanmu. Kata Alchemy Array Immortal Monarch sambil tersenyum tipis. Zhuawen mengerutkan kening dalam-dalam. Alam abis adalah alam terkuat di antara lima alam tak terkalahkan dan penguasa abis adalah penguasa alam abis. Mengapa makhluk mulia seperti itu memperhatikan Zhuawen? Zhuawen tidak dapat mengetahuinya. Bagaimanapun, perbedaan status antara dirinya dan abismaster terlalu besar. Tidak ada alasan bagi abismaster untuk memperhatikannya. Apakah kamu masih khawatir kalau aku punya niat buruk padamu? Raja Abadi Susunan Alkimia melihat Zhuawen ragu-ragu dan tidak bisa menahan tawa. Zhuawen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Dengan kekuatanmu, kau dapat dengan mudah membawaku kembali ke alam abis dengan paksa. Kamu tidak perlu mempermainkanku seperti itu. Aku hanya penasaran. Aku belum pernah bertemu dengan abismaster sebelumnya. Mengapa dia memperhatikanku? Raja Abadi Alkimia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang dan sulit dijelaskan. Kau akan segera mengerti setelah kau mengikutiku ke alam abis dan bertemu dengan master abis. Zhuawen berpikir sejenak lalu mengangguk, Oke. Aku bisa pergi ke alam abis, tapi tidak sekarang. Saya harus kembali dan menyapa teman-teman serta keluarga saya. Zhuawen sudah lama tidak berhubungan. Ia takut Mucengzwe, Moyan Wushang, Long Xiaotian dan yang lainnya akan mengkhawatirkannya. Oleh karena itu, ia harus kembali. Raja Abadi Alkimia Array tidak memaksanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan kristal prisma putih muncul di telapak tangannya. 4638 Ini adalah kristal teleportasi yang aku sempurnakan sendiri. Begitu kamu mengaktifkan kristal ini, kamu akan dapat berteleportasi ke tempat yang jauh di alam abis. Begitu Anda berada di alam abis, saya akan dapat merasakan aura Anda dan saya akan datang secara pribadi. Untuk menjemputmu. Tuan Pil Array berkata sambil tersenyum saat dia menyerahkan kristal teleportasi kepada Zhuawen. Zhuawen tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia memasukkan kristal teleportasi ke dalam tasnya dan menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada Divine Lord Pil Array. Lalu, fragment asal alam, Zhuawen melirik sekilas ke arah Sir Pil Array dan bertanya dengan cemas. Karena kamu sudah mendapatkannya, itu milikmu. Tujuan saya sebenarnya dari misi ini adalah untuk berhubungan dengan Anda. Sekarang setelah aku menyelesaikan misiku, aku permisi dulu. Dewa susunan alkimia tersenyum hangat dan menatap Zhuawen dengan tajam. Kemudian, dia berubah menjadi garis-garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Anak muda, aku berharap dapat bertemu denganmu lagi di alam abis. Saya harap Anda tidak membuat saya menunggu terlalu lama. Setelah Sir Pil Array menghilang, suaranya yang samar datang dari kedalaman langit berbintang. Zhuawen berdiri di langit berbintang dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Pil Array lagi dengan cara seperti ini. Terlebih lagi, gelar Tuan Pil Array telah berubah menjadi Tuan Pil Array, salah satu dari tiga dewa master di alam abis. Dia mengerutkan kening saat merenungkan kata-kata Sir Pil Array. Hal ini membuatnya semakin penasaran tentang abis rilem dan abis master. Mengapa mereka begitu memperhatikannya? Setelah merenung cukup lama, Zhuawen tidak memiliki petunjuk apapun. Dia berhenti memikirkannya dan mengeluarkan chariot of chariot dan menuju ke markas Akademi Dao Surgawi Archean. Tidak lama setelah Zhuawen pergi, para pembudidaya muncul di perbatasan medan perang ekstrateritorial. Para pembudidaya ini adalah para penyintas yang beruntung. Setelah mereka melarikan diri cukup jauh, mereka menemukan bahwa fluktuasi energi di perbatasan telah melemah. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan datang lagi. Namun mereka kecewa karena pertempuran di medan perang ekstrateritorial telah berakhir. Zhuawen, Sakyamuni, Raja Iblis Es, Jindau Fawang, dan para ahli lainnya semuanya telah menghilang. Adapun hasil akhir pertempuran itu, para pembudidaya itu juga tidak tahu apa-apa. Tak lama kemudian, Zhuawen tiba di pintu masuk perkemahan Akademi Dao Surgawi Primordial. Ketika kedua kultifator yang menjaga gerbang melihat Zhuawen, mereka sangat takut hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka bahkan tidak berani melangkah maju dan bertanya. Zhuawen hanya melirik kedua penjaga itu lalu melangkah ke perkemahan. Itu, itu Zhuawen. Dia tidak mati. Seorang penjaga gerbang yang bertubuh pendek dan gemuk bergumam sambil menatap punggung Zhuawen dengan tak percaya. Sakyamuni, Raja Iblis Es, Jindau Dharma Raja, dan para ahli top lainnya dari domain super telah bergabung untuk menghadapi Zhuawen. Mereka tahu betul hal ini. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Zhuawen, dia akan dikalahkan di langit berbintang di luar wilayah tersebut. Siapa sangka anak ini bukan saja tidak mati, ia malah berjalan dengan gagah berani kembali ke perkemahan. Apa artinya ini? Artinya, Jindau Dharma Raja, Raja Iblis Es, dan para ahli lainnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zhuawen, atau mereka semua dikalahkan oleh Zhuawen pada akhirnya. Kalau tidak, bagaimana Zhuawen bisa kembali ke perkemahan tanpa cedera? Memikirkan hal ini, kedua penjaga gerbang itu sangat takut hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka tidak berani bertanya kepada Zhuawen. Itu Zhuawen. Dia, dia sebenarnya baik-baik saja. Astaga, bukankah ini Zhuawen? Dia benar-benar berani kembali ke perkemahan. Mungkinkah Sakyamuni dan yang lainnya gagal? Petik 2.2 Zhuawen melangkah ke perkemahan dan sama sekali tidak menyembunyikan keberadaannya. Dia langsung menuju susunan teleportasi. Sepanjang jalan, semua kultifator yang ditemuinya menatapnya dengan ketakutan. Mereka semua secara sadar memberi jalan bagi Zhuawen dan tidak berani menghalangi jalannya. Akan tetapi semua kultifator yang bertemu pandang dengan Zhuawen buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap Zhuawen. Pada saat ini, Zhuawen bagaikan dewa yang mengawasi dunia. Kemanapun dia pergi, dia menimbulkan keributan. Mata semua orang dipenuhi rasa hormat dan hormat saat mereka memandangnya. Zhuawen baru berada di medan perang asing selama beberapa tahun, tetapi dia telah menimbulkan sensasi di seluruh medan perang asing. Demi hal ini, puluhan ahli perwujudan hukum langit dan bumi telah tewas, bahkan hal ini telah menarik perhatian para ahli teratas dari sembilan wilayah tertinggi untuk mengambil tindakan. Karena itu, Zhuawen tidak saja tidak mati pada akhirnya, ia malah menjadi semakin berani saat bertarung, menyebabkan banyak ahli yang mengelilinginya gemetar ketakutan dan menodai langit berbintang dengan darah. Saat sosok Zhuawen memasuki aula teleportasi, semua kultifator di perkemahan menghela napas lega. Iblis itu akhirnya pergi. Selanjutnya, medan perang asing itu akhirnya harus kembali ke keadaan damai. Setelah berteleportasi keluar dari perkemahan Akademi Dao Surgawi Archean, Zhuawen bergegas ke domain Changlan tanpa henti. Dengan kecepatan cariot-cariot, Zhuawen tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencapai domain Changlan. Ketika berita kembalinya Zhuawen sampai ke kuil Changlan, seluruh Ryuka dan bahkan seluruh domain Changlan menjadi gempar. Selama periode ini, perbuatan Zhuawen seperti badai, menyebar ke seluruh 100 domain. Sebagian besar kultifator di 100 domain setelah mendengar tentang Zhuawen. Mereka tahu bahwa jenius yang sedang naik daun ini telah membunuh puluhan ahli perwujudan hukum langit dan bumi, dan ketenarannya telah menyebar jauh dan luas. Di aula utama Chang di Changlan, Mu Chengzui, Mo Yan Wuxiang, Long Xiaotian, San Lingyun, dan petinggi lainnya sedang rapat. Tiba-tiba seorang pelayan masuk dengan ekspresi bersemangat. Aula itu langsung sunyi. Long Xiaotian, yang awalnya berbicara, mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, kita sedang membahas hal-hal penting. Apa terburu-buru? Tuan-tuan, Tuan Zhuawen, dia, dia kembali. Pelayan itu begitu gembira hingga tubuhnya gemetar, dan kata-katanya terbata-bata. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi senyap hingga terdengar suara jarum jatuh. Setelah hening sejenak, aula menjadi gempar. Suamiku sudah kembali. Mu Chengzui segera berdiri dan bergegas keluar dari aula. Mo Yan Wuxiang mengikutinya dari dekat. Kedua wanita itu bagaikan dua garis api, yang langsung menghilang dari kuil. Lener kembali. Haha, hebat sekali. Long Xiao Tian dan Feng Xiao begitu gembira hingga wajah mereka memerah. Mereka sama sekali mengabaikan etiket dan bergegas keluar dari aula. Murid. San Lingyun tidak mau ketinggalan. Para petinggir yuka lainnya juga tampak bersemangat saat mengikuti di belakang. Di luar can di changlan. Zua Wen berdiri tegak saat angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat pakaian dan rambutnya. Ketika Mu Chengzui dan Mo Yan Wuxiang bergegas keluar dari kuil, Zua Wen tampaknya merasakan sesuatu. Dia tersenyum pada kedua gadis itu dan berkata dengan lembut, Chen Zui, Wuxiang, aku kembali. Hanya kalimat sederhana itu langsung membuat mata Mu Chengzui dan Mo Yan Wuxiang memerah. Kedua gadis itu terbang ke arah Zua Wen dan melemparkan diri ke pelukan Zua Wen. Setelah pertempuran di medan perang asing, nama Zua Wen telah menyebar ke seluruh seratus wilayah luar. Namanya termasyur dan kekuatannya tak tertandingi. Akan tetapi, kedua gadis itu sangat jelas bahwa Zua Wen pasti telah mengalami pertempuran yang sangat menyakitkan dan pengalaman hidup dan mati di medan perang asing sebagai imbalan atas pencapaian yang begitu gemilang. Di satu sisi mereka bangga terhadap Zua Wen, tetapi di sisi lain mereka juga patah hati untuk Zua Wen. Zua Wen memeluk Mu Chengzui di tangan kirinya dan Mo Yan Wuxiang di tangan kanannya. Ada sedikit rasa malu di matanya. Dia dapat merasakan kedua gadis itu amat khawatir dan prihatin terhadapnya. Selama kurun waktu itu, kedua gadis itu pasti sangat khawatir dengan apa yang telah dialaminya di medan perang asing. Wen, R. Murid. Petik 2. Petik 2. Pada saat yang sama, di Kuil, Long Xiaotian, Feng Xiao, San Lingyun dan para petinggi Ryuka lainnya semua berjalan keluar. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Zua Wen menatap sekelompok orang ini dan tersenyum. Hatinya dipenuhi kehangatan. Mereka adalah orang-orang terdekatnya dan orang-orang terpenting. Di masa depan, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dan melindungi keluarga besar ini. 4.639 Itu benar, di mana saudara Duan, Ziyang dan Loya. Setelah menyapa semua orang, Zua Wen tidak menemukan Duan Zipeng dan dua orang lainnya di kerumunan dan bertanya dengan heran. Saat itu, dia telah memberikan pecahan asal abis domain kepada mereka bertiga untuk dibawa kembali ke Changlan domain. Mungkinkah mereka bertiga mengalami kecelakaan? Mu Cheng Sui terkekeh. Mereka bertiga berkultivasi di inti fragment asal domain, berniat untuk menerobos kerana fenomena hukum. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Dia memang telah memerintahkan mereka bertiga untuk berkultivasi dalam pengasingan setelah kembali. Setelah domain Changlan memperoleh pecahan asal domain abis, energi, pertahanan, dan aspek lainnya dari domain tersebut sebenarnya telah mencapai standar domain super dan bahkan melampaui domain super biasa. Satu-satunya kendala adalah bahwa domain Changlan masih kekurangan ahli fenomena hukum sejati untuk mengawasinya. Meskipun kekuatan Zua Wen sebanding dengan puncak alam fenomena hukum atau bahkan lebih kuat, basis kultivasinya hanya pada level cahaya bintang kuno terbalik. Dia tidak dapat berkomunikasi dengan asal domain dan dengan demikian tidak dapat menjadikan domain Changlan sebagai domain super yang sah. Asalkan salah satu dari Duan Zipeng, Ziyang, dan Loya berhasil maju ke alam fenomena hukum, mereka akan mampu sepenuhnya membantu domain Changlan bertransformasi menjadi domain super. Setelah mengetahui bahwa Duan Zipeng dan dua orang lainnya masih berkultivasi di asal domain tersebut, Zua Wen tidak berniat mengganggu mereka. Suamiku, pecahan asal domain yang kamu bawa kembali sungguh menakjubkan. Tidak hanya meningkatkan kekuatan asal domain Changlan secara signifikan, tetapi juga menyebabkan seluruh domain mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mu Chengzui memegang lengan Zua Wen dan berkata dengan penuh semangat. Zua Wen mengangguk. Saat dia memasuki domain Changlan, dia bisa merasakan bahwa domain itu memang telah mengalami semacam perubahan kualitatif. Baik itu energi kacau maupun kekuatan hidup domain, semuanya berada beberapa tingkat lebih tinggi daripada sebelum dia pergi, dan transformasi ini masih terus berlanjut. Sekarang asal domain telah dibuka. Kita semua pernah berkultivasi di sana sebelumnya. Berkultivasi di sana berarti menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Manfaatnya sungguh banyak. Zua Wen, jika kamu masuk dan berkultivasi, aku khawatir kecepatan kultifasimu akan semakin cepat. Pipi Moyan Wuxiang memerah saat dia menatap Zua Wen dan tersenyum manis. Zua Wen menunjukkan sedikit ketertarikan. Moyan Wuxiang dapat dianggap sebagai seseorang yang telah melihat dunia. Karena ia sangat menghargai ruang asal suatu domain, tampaknya ruang asal domain Changlan, yang telah terintegrasi dengan fragment asal, memang unik. Namun, Zua Wen tidak langsung pergi ke Origin Space. Sebaliknya, ia mengambil sejumlah besar sumber daya dari dunia besar. Astaga, bagaimana bisa ada begitu banyak sumber daya? Obat-obatan ilahi, pil ilahi, formasi, jimat, alat-alat ilahi dari lapisan surgawi keempat alam abadi. Mataku pasti mempermainkanku. Apakah semua sumber daya ini nyata? Apakah saya berhalusinasi? Ketika Zua Wen mengambil sebagian besar sumber daya dari dunia besar, Aula Kuil Changlan hampir terisi penuh. Jika dilihat dari luar Aula, terlihat jelas bahwa di Aula Kuil Changlan, terdapat banyak sekali sumber daya yang ditumpuk menjadi bukit-bukit kecil. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Ini semua adalah sumber daya yang telah aku rampas dari para ahli fenomena hukum langit dan bumi yang telah kubunuh. Nantinya, semua itu akan disimpan di perbendaharaan Ryuka. Siapapun yang memberikan sumbangan ke perbendaharaan Ryuka akan diberi hadiah dan hukuman sesuai dengan aturan perbendaharaan Ryuka. Zua Wen berkata dengan santai. Kali ini, dia telah pergi ke medan perang ekstrateritorial dan membunuh terlalu banyak ahli fenomena hukum langit dan bumi. Setiap kali dia membunuh seseorang, dia secara alami tidak akan melepaskan alat ilahi spasial dan ruang internal para ahli tersebut. Kita harus tahu bahwa mereka adalah ahli fenomena hukum langit dan bumi. Setiap ahli fenomena hukum langit dan bumi adalah harta karun yang bergerak. Mereka membawa sejumlah besar harta karun langit dan bumi serta harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sumber daya yang dibawa oleh seorang ahli fenomena hukum langit dan bumi dapat membuat domain tingkat rendah biasa menjadi domain tingkat tinggi. Di sisi lain, Zuo Wen telah membunuh puluhan ahli seperti itu. Jelas terlihat betapa mengerikan dan besarnya kekayaan yang diperolehnya. Setelah keterkejutan awal, masyarakat Ryuka secara bertahap menjadi mati rasa. Pada saat yang sama, tatapan mereka ke arah Zuo Wen menjadi lebih bergairah dan penuh penghormatan. Meskipun perbuatan Zuo Wen telah menyebar ke seluruh seratus domain dan semua orang mengetahuinya, orang-orang di domain luar terkejut. Namun, hal itu terutama karena apa yang dilakukan Zuo Wen terlalu mengejutkan. Bahkan anggota keluarga Long pun memiliki sedikit keraguan, berpikir bahwa rumor itu mungkin dibesar-besarkan. Sekarang Zuo Wen secara pribadi telah mengeluarkan sejumlah besar sumber daya, mereka sepenuhnya yakin. Dalam beberapa hari berikutnya, jajaran atas orang-orang Ryuka sangat sibuk. Mereka dengan senang hati mengumpulkan sejumlah besar sumber daya yang dibawa Zuo Wen. Zuo Wen dipimpin oleh Mu Cheng Sui, Mo Yan Wuxiang dan San Ling Yun ke ruang asal domain Changlan. Origin Space terletak ribuan mil di bawah tanah di pegunungan tengah domain Changlan. Ada ruang kosong yang sangat besar di sana. Di ruang ini adalah asal mula domain Changlan. Karena asal usul domain Changlan terlalu penting, hanya ada kurang dari 20 orang di seluruh domain Changlan yang mengetahui lokasinya. Di pegunungan tengah, ada formasi teleportasi tersembunyi. Di bawah bimbingan ketiga wanita itu, Zuo Wen menggunakan formasi teleportasi dan memasuki ruang asal. Apakah ini Origin Space? Zuo Wen menyipitkan matanya dan melihat sekelilingnya. Ia menemukan bahwa dirinya dikelilingi oleh ruang oval yang memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Ruang ini dipenuhi dengan energi kekacauan yang amat kaya, yang membuat orang merasa rileks dan segar. Yang membuat Zuo Wen semakin terkejut adalah adanya kekuatan khusus di ruang asal. Saat ia bersentuhan dengan kekuatan ini, Zuo Wen sangat terkejut karena pemahamannya meningkat pesat. Keraguan yang ia miliki tentang kultivasi tiba-tiba sirna. Origin Space sangat luas. Selain energi kekos yang kaya, tidak ada yang lain. Seluruh ruang itu adalah hamparan putih yang luas. Duan Zipeng, Ziyang dan Luo Ya ada di depan. Mereka telah lama berkultivasi di sini dan mengasingkan diri selama ini. Mu Cheng Sui, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti dan mengarahkan jarinya yang ramping ke depan. Dia berbalik dan berkata kepada Zuo Wen. Zuo Wen mengikuti arah jari Mu Cheng Sui dan melihat ke depan. Dia menemukan tiga pilar batu putih berdiri di depan mereka. Di puncak pilar batu putih, ada tiga sosok yang duduk tegak. Di antara semuanya, yang paling menarik perhatian adalah pilar batu di tengahnya. Tidak hanya memancarkan cahaya paling terang, tetapi tinggi dan badan pilar itu jauh lebih megah daripada dua pilar lainnya. Pilar batu ini melambangkan hasil kultivasi. Jika pilar batu lebih megah, berarti efek kultivasinya lebih baik. Mu Cheng Sui berkata sambil tersenyum. Zuo Wen melihat ke atas pilar batu tengah dan menemukan Duan Sipeng sedang duduk di atasnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Duan Sipeng memancarkan cahaya yang menyala-nyala seperti matahari. Aura yang sangat besar tercurah, memicu badaiki yang mengerikan di sekelilingnya. Zuo Wen menyadari bahwa kultivasi Duan Sipeng telah melangkah lebih jauh dan mencapai puncak cahaya bintang kuno terbalik. Dia sangat dekat dengan fenomena hukum. Sebaliknya, meskipun Ziyang dan Luoya juga telah mencapai puncak cahaya bintang kuno terbalik, kemajuan kultivasi mereka jauh lebih buruk daripada Duan Sipeng. 4640 Zuo Wen mengangguk. Di antara Duan Sipeng, Luoya, dan Ziyang, kultivasi Duan Sipeng seharusnya yang terendah. Namun sekarang, Duan Sipeng jauh lebih unggul dari kedua gadis itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa bakat Duan Sipeng jauh di atas Luoya dan Ziyang. Sepertinya orang pertama yang mencapai perwujudan hukum langit dan bumi adalah saudara Duan. Aku hanya tidak tahu kapan dia akan mampu melewati rintangan ini dan sepenuhnya memasuki alam perwujudan hukum langit dan bumi. Zuo Wen berpikir dalam hati sambil sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Setelah itu, Zuo Wen berjalan-jalan di seluruh ruang sumber di bawah bimbingan ketiga gadis itu. Zuo Wen juga memiliki pemahaman awal tentang ruang sumber. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil meja dan kursi di dunia besar. Mereka berempat duduk. Xiao Hei dan Sipotian juga terbang dengan izin Zuo Wen. Terutama Sipotian, begitu dia keluar, dia menempel di sisi San Lingyun dan berteriak betapa dia merindukan San Lingyun. Dia begitu berisik sehingga Zuo Wen menendang anak nakal itu hingga terpental. Chen Sui, Wu Xiang, Tuan, saya berencana untuk berkultivasi di ruang sumber untuk sementara waktu. Ketika saya keluar, saya mungkin akan pergi ke alam abis. Zuo Wen dengan tenang menatap ketiga wanita itu dan berkata perlahan. Zuo Wen harus pergi ke alam abis, jadi dia tidak berencana menyembunyikannya dari Mu Cheng Sui dan yang lainnya. Alam neraka. Alam abis yang menduduki peringkat pertama di antara lima alam tak terkalahkan. Mata San Lingyun membelalak dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Mu Cheng Sui dan Mo Yan Wu Xiang juga mengerutkan kening. Mereka tentu pernah mendengar tentang alam abis. Terlebih lagi, reruntuhan yang muncul di medan perang ekstrateritorial kali ini dikatakan ditinggalkan oleh seorang maha kuasa dari alam abis. Ya, seperti ini. Zuo Wen berbicara tanpa lelah, menceritakan semua yang terjadi di medan perang ekstrateritorial tanpa menghilangkan detail apapun. Master Surgawi Susunan Alkimia Jenius tak tertandingi yang menggemparkan delapan surga saat itu benar-benar menjadi salah satu dari tiga dewa penguasa alam abis. Sungguh menakjubkan. Mu Cheng Sui tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Dao Alkimia dan Dao Susunan milik Zuo Wen keduanya diwarisi dari dewa susunan Alkimia abadi. Oleh karena itu, Mu Cheng Sui memiliki sedikit pemahaman tentang yang terakhir. Murid, bolehkah aku mengikutimu ke alam abis? Tiba-tiba, San Lingyun berteriak kegirangan. Tangan kecilnya mencengkeram bahu Zuo Wen sambil menatap Zuo Wen dengan penuh harap. Zuo Wen sedikit takut dengan tatapan San Lingyun. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuhan, mengapa Anda ingin pergi? San Lingyun buru-buru bertanya, Apakah kau tahu siapa dua master tingkat dewa lainnya? Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang abis, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa dua master tingkat dewa lainnya? Dua master tingkat dewa lainnya adalah master roh ucapan agung dan master jimat agung. Khususnya para master ucapan agung, mereka merupakan master ucapan roh terbaik di seratus wilayah luar, dan mereka dihormati oleh semua master ucapan roh. Aku, aku, mata San Lingyun berbinar ketika dia menyebut master roh ucapan agung. Dia begitu gembira hingga tubuhnya yang halus bergetar. Anda ingin bertemu dengan guru roh ucapan agung? Zuo Wen memandang San Lingyun dengan aneh dan bertanya. San Lingyun menganggup cepat dan menatap Zuo Wen. Dia bertanya, bolehkah? Zuo Wen mengusap kepala San Lingyun dan tersenyum. Tentu saja bisa. Tuan Abadi Susunan Alkimia tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa membawa orang ke alam abis. Wow, murid adalah yang terbaik. San Lingyun melompat ke girangan dan melompat ke pelukan Zuo Wen sambil terkikik. Pada periode waktu berikutnya, Zuo Wen menjadi tenang dan mengasingkan diri di ruang asal. Dengan sumber daya yang dimilikinya dan energi yang sangat besar di ruang asal, Zuo Wen yakin bahwa ia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya ke puncak alam cahaya bintang kuno terbalik dalam waktu yang singkat. Tentu saja, masih sulit untuk menerobos ke perwujudan sah langit dan bumi. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil menerobos, Zuo Wen masih sedikit takut. Dia benar-benar takut dengan terobosan alam cahaya bintang kuno terbalik. Jika dia berhasil menembus perwujudan hukum langit dan bumi, dia tidak tahu malapetaka mengerikan apa yang akan menimpanya. Sebelum dia benar-benar siap, Zuo Wen masih belum bersedia menerobos ke perwujudan hukum langit dan bumi sedini itu. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, batas tertinggi memperoleh kembali kedamaiannya. Semenjak Zuo Wen membunuh begitu banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi di medan perang ekstrateritorial, sebagian besar batas tertinggi telah menghentikan aktivitas mereka. Hanya ada dua batas yang merupakan pengecualian, batas percikan ilahi dan batas hantu alternatif. Terutama setelah mengetahui bahwa Raja Pelindung Pedang Emas, Raja Pelindung Kekuatan Emas, dan Raja Pelindung Lampu Emas semuanya telah tewas di medan perang ekstrateritorial, Raja Pelindung Jinzun yang awalnya sedang menyendiri, keluar dari penyendirian terlebih dahulu. Lebih jauh, Raja Pelindung Jinzun berkata bahwa begitu dia menemukan Zuo Wen, dia pasti akan membunuh semua sembilan generasi keluarganya. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Zuo Wen akan dibunuh oleh Raja Pelindung Jinzun. Namun, sejak Zuo Wen meninggalkan medan perang ekstrateritorial, seolah-olah dia telah menguap dari dunia dan tidak pernah muncul di mata dunia lagi. Tiga Raja dari Batas Hantu Alternatif telah diam-diam bergabung dengan Raja Pelindung Jinzun dan memberitahunya tentang hubungan antara Zuo Wen dan Master Susunan Pil Ilahi. Meskipun Raja Pelindung Jinzun waspada terhadap kekuatan Master Susunan Pil Ilahi, dia juga tahu bahwa para ahli dari batas tak terkalahkan tidak bisa begitu saja ikut campur dalam urusan batas tertinggi. Khususnya, permusuhan antara Raja Pelindung Jinzun dan Zuo Wen adalah perseteruan hidup dan mati. Jika batas abis ikut campur, batas tak terkalahkan lainnya dan Akademi Dao Surgawi Arcean tidak akan tinggal diam. Lagi pula, tatanan seluruh seratus daerah ekstrateritorial tidak hanya dikendalikan oleh batas abis, tetapi juga dikendalikan bersama oleh lima batas tak terkalahkan dan Akademi Dao Surgawi Arcean. Meskipun Raja Pelindung Jinzun dan ketiga Raja dari Batas Hantu Alternatif telah mencari keberadaan Zuo Wen, tidak banyak kemajuan dalam sepuluh tahun terakhir. Zuo Wen tampaknya telah menghilang dan mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Pada saat yang sama, di batas Changlan, di kedalaman pegunungan tengah, aura yang megah dan luas tiba-tiba melonjak keluar seperti gunung berapi yang meletus. Pegunungan di pusat gunung runtuh dan berubah menjadi jurang tak berdasar. Di kedalaman jurang, di ruang asal, Zuo Wen, Luo Ya, dan Zi Yang yang awalnya tengah berkultivasi, tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap Duan Zipeng yang berada di pilar batu pusat. Mereka melihat mata Duan Zipeng masih tertutup tetapi ada aura yang semakin kuat melonjak dalam tubuhnya. Saudara Duan akan segera menerobos. Sudut mulut Zuo Wen melengkung ke atas dan dia memperlihatkan senyum gembira. Dia telah lama menduga bahwa Duan Zipeng akan menjadi orang pertama yang berhasil menerobos keperwujudan hukum langit dan bumi. Sekarang tampaknya tebakannya benar. Zuo Wen perlahan berdiri dan mengeluarkan bendera susunan dari origin space lalu melambaikannya. Seketika, area dalam radius 100 juta mil dari pegunungan tengah sepenuhnya diselimuti oleh lapisan riak dao formasi yang padat. Menguasai. Luo Ya dan Zipeng yang bergegas datang ke sisi Zuo Wen dan membungkuh hormat. Saudara Duan akan segera menerobos. Kami akan menjaganya di sini. Jika terjadi sesuatu, kami akan segera menolongnya. Zuo Wen berkata dengan suara yang dalam. Luo Ya dan Zipeng yang segera mengangguk. Pada saat yang sama, di batas Changlan, Mu Cheng Sui, Mo Yan Wuxiang dan para petinggir yuka lainnya semuanya merasakan sesuatu dan melihat ke arah pegunungan tengah. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah Duan Zipeng dan yang lainnya telah menerobos? Long Xiao Tian berkata dengan penuh semangat. Sangat mungkin. Ayo kita pergi dan melihatnya. Lu Han Tian sangat tidak sabar. Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari batas Changlan. Selamat menikmati. selamat menikmati.